Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel YouTube ade ruswandi nah di kesempatan video kali ini saya akan membuat alat canggih yang sangat sederhana tapi lumayan bermanfaat yaitu disini saya akan membuat lampu piplop ya seperti itu yang 12 pol dengan dua buah transistor bd139 jadi di depan saya sudah tersedia untuk bahan-bahannya di sini ada empat macam bahan ya seperti itu untuk membuat si lampu piplop yang sangat sederhana ini dengan menggunakan tegangan 12 pol ya seperti itu di sini untuk transistor saya menggunakan transistor bd1392 buah seperti ini atau dua piece ya seperti itu dan selanjutnya di sini ada elko atau kapasitor elko yang 100 mikro farad 25 pol ya dua buah juga seperti itu dan di sini nanti saya akan menggunakan resistor yang ukuran resistansinya 51 kilo ya seperti itu 51 kilo ohm ya nanti dua buah ya di sini saya ambil dan untuk lampu lednya di sini saya menggunakan lampu led warna merah 12 pol sama menggunakan dua buah juga ya seperti ini nah selanjutnya untuk transistor bd139 nya saya akan jepit dulu di penjepit seperti ini untuk memudahkan penyolderan nah jadi untuk kaki yang pertama itu adalah kaki emitor ya jadi kaki mentor dihubungkan dengan kaki emitor yang transistor yang satu lagi ya seperti itu jadi eh kaki emitor ketemu kaki kaki emitor nah ini untuk elko atau kapasitor elko nya ya jadi untuk di bagian negatifnya ya di sini untuk bagian negatif ketemu kaki transistor bagian base ya seperti itu untuk kaki positifnya itu itu menuju ke kaki kolektor di transistor yang sebelahnya ya seperti itu jadi sama nih untuk elko yang ini juga nih untuk bagian negatifnya ya jadi ketemu ke kaki base ya seperti itu dan untuk positifnya ke kaki kolektor ya kaki yang tengah di transistor yang sebelah sananya ya seperti itu jadi menyilang ya dari transistor yang satu ke transistor yang sebelah sana ya untuk bagian positifnya di kaki kolektornya ya nah ini untuk resistor tadi yang 51 kilo ohm saya bentuk seperti ini ya di seri ya seperti ini ada ini dan ini saya hubungkan di kaki emitor apa di kaki base nya ya seperti itu di kaki base transistor yang ketemu kaki kaki elko bagian negatif ya seperti itu ya keduanya seperti ini di hubungkannya lalu kita siapkan untuk lampu led 12 polnya seperti ini nah disini untuk negatifnya ya untuk negatifnya saya solder ke kaki Hai transistor bagian kolektor dan untuk bagian positifnya dihubungkan ke ujung resistor yang terseri ini ya seperti ini nah yang sebelah sini dan satu lagi nih untuk bagian positifnya juga sama kita hubungkan di ujung resistor yang hubungannya seri ini ya ujung resistor yang ini dan ini untuk kaki negatif apa untuk bak kabel negatifnya dihubungkan ke kaki kolektor dari transistor nah ini sudah selesai nanti kita tes gimana hasilnya jika Anda suka dengan video ini ini bantu tekan like subscribe juga channel ade ruswandi dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ade ruswandi nah ini untuk hasil akhirnya seperti ini dan saya sediakan untuk apa ini tegangan 12 pol ya dari power supply jadi ini untuk bagian positifnya saya jepit di ujung resistor ini dan untuk tegangan negatif 12 polnya saya hubungkan di transistor ya ini yang ketemi bagian emitter ya yang terhubung kedua transistor itu nah untuk hasilnya seperti ini jadi lampu piplopnya seperti ini atau lebih plopnya seperti ini nah bisa bergantian kiri-kanan ya seperti itu jadi ini alat canggih yang sederhana tetapi lumayan bermanfaat ya seperti ini sangat keren sekali dengan tegangan 12 pol kita sudah bisa menyalakan lampu LED dengan bisa bergantian seperti ini ya berkedip seperti itu jadi kiri-kanan ya seperti ini nah jadi alatnya seperti ini ya bisa diaplikasikan di media apapun mungkin di ruangan ya jadi kelihatan agak menarik juga ya seperti ini beka kedepannya sangat keren mungkin untuk video kali ini ya saya cukupkan dulu sampai di sini semoga bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati